Di dalam sebuah film, konflik adalah bagian utama yang membuat alur cerita dari sebuah film menjadi menarik. Tapi bagaimana jika konflik yang terjadi pada akhirnya memicu terjadinya sebuah perang besar. Tapi tidak seperti perang pada umumnya, perang ini juga melibatkan monster serta makhluk-makhluk fantasi lainnya. Well, buat kalian yang mencari film-film dengan perang makhluk fantasi di dalamnya, berikut Epic Level Box sudah merangkum 7 film perang makhluk fantasi yang seru buat kalian tonton. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar kalian update terus info film-film menarik lainnya. 7. The Hobbit The Battle of the Five Armies Lilis di tahun 2014, di film ini kalian akan melihat perang besar yang melibatkan bangsa Ork yang terkenal kejam dan sadis melawan bangsa manusia yang dibantu para peri dan kurcaci. Film The Hobbit sendiri bercerita tentang petualangan seorang hobbit bersama dengan kurcaci dan penyihir yang berusaha merebut kembali Aeroborg. Sebuah kerajaan kurcaci yang telah dikuasai oleh seekor naga jahat bernama Small. Sebagai film ketiga sekaligus penutup dari trilogi film The Hobbit, film ini akan dipenuhi dengan aksi-aksi Epic, serta efek visual yang memanjakan mata. Jadi buat kalian yang mencari film bergenre fantasy adventure, film ini dapat menjadi pengisi waktu liburan kalian. 6. Malefasion – Mistress of Evil Di urutan ke-6, film yang menampilkan perang makhluk fantasi adalah film yang rilis di tahun 2019 dengan judul Malefasion – Mistress of Evil. Film ini adalah kelanjutan dari film Malefasion yang pernah rilis di tahun 2014 silam. Di film ini kembali akan menampilkan sosok penyihir bernama Malefasion yang justru berbalik menyayangi Aurora, seorang putri tidur yang pernah ia kutub. Aurora akhirnya tumbuh dewasa menjadi seorang putri yang sangat cantik. Hingga suatu hari keinginan Aurora untuk menikah dengan seorang pangeran akhirnya memicu konflik yang membuat terjadinya perang besar antara bangsa manusia melawan para pasukan Malefasion. Alur cerita dari film kedua ini dibuat lebih kompleks dan menantang. Apalagi adanya sken peperangan yang terjadi membuat film ini menjadi salah satu film Disney terbaik yang rilis di tahun 2019. 5. Warcraft Rilis di tahun 2016, film ini kembali menampilkan makhluk bernama Orc yang memang sangat gemar berperang. Bangsa Orc yang tinggal di sebuah dunia yang bernama Draenor harus mengalami dilema. Sebab tempat di mana mereka sekarang berada sedang diambang kehancuran. Dalam keadaan terdesak, akhirnya para Orc ini berniat pindah ke wilayah baru yang ternyata di sana juga sudah menjadi rumah bagi bangsa manusia, Peri dan Kurcaci. Dengan menggunakan gerbang berukuran raksasa yang merupakan portal penghubung ke wilayah baru itu, para bangsa Orc akhirnya memulai rencana perpindahan mereka. Tapi di lain pihak, bangsa manusia yang tak ingin wilayah mereka diusik dengan kedatangan para bangsa Orc Dengan dipimpin oleh raja bernama Raja Lain, mereka berusaha menghadang para Orc. Well, buat kalian yang penasaran dengan peperangan yang terjadi antara bangsa Orc melawan bangsa manusia, film ini wajib buat kalian tonton. 4. The Lord of the Rings – The Return of the King Naik di urutan keempat, film perang makhluk fantasi terbaik berikutnya adalah film yang rilis di tahun 2013 dengan judul The Lord of the Rings. Film ini sendiri berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Frodo yang mewarisi sebuah cincin dengan kekuatan yang sangat jahat. Cincin tersebut adalah milik sang raja kegelapan bernama Sauron. Ketualangan Frodo pun dimulai. Ia harus terus berusaha agar cincin tersebut tidak kembali kepada sang raja kegelapan. Tidak hayal berbagai upaya untuk menghentikan Sauron, akhirnya memicu terjadinya perang besar yang melibatkan bangsa peri, kurcaci, serta monster-monster berukuran raksasa yang menjadi pasukan dari sang raja kegelapan. Film ini berhasil memenangkan 150 penghargaan dan disebut-sebut sebagai salah satu film terbaik sepanjang masa. 3. The Chronicles of Narnia Prince Caspian Film ini menjadi film kedua dari film The Chronicles of Narnia. Jika di film pertama, kita diperlihatkan bagaimana 4 orang anak yang masuk ke sebuah negeri bernama Narnia dan harus berhadapan dengan penyihir jahat yang menguasai negara tersebut. Nah, di film kedua ini menjadi kelanjutan dari keadaan yang terjadi di negeri Narnia. Diceritakan Peter, Susan, Edmund, dan Lucy kembali lagi masuk ke negeri Narnia setelah satu tahun sebelumnya mereka telah kembali ke dunia mereka. Mereka tak tahu jika satu tahun di dunia nyata setara dengan 1.300 tahun di negeri Narnia. Banyak hal yang telah berubah sejak kedatangan mereka kembali ke negeri Narnia. Banyak hal yang telah berubah sejak kedatangan mereka kembali ke negeri Narnia. Narnia yang sebelumnya berada di puncak kejayaan setelah kematian penyihir jahat justru sekarang harus menghadapi masalah baru. Yaitu perebutan tahta kerajaan di mana Raja Kaspian yang merupakan pewarisah kerajaan Narnia berusaha dilenyapkan oleh pamannya sendiri. Untungnya pangeran Kaspian berhasil meloloskan diri dan hidup dalam persembunyian di dalam hutan. Dibantu berbagai hewan dan makhluk aneh lainnya pangeran Kaspian membangun pasukan dan mulai perang untuk menyelamatkan negeri Narnia. 2. Havatar Berada di urutan kedua, film ini adalah salah satu film yang paling ditunggu sekuelnya. Dan tentu saja, sken peperangan di film ini adalah salah satu adegan yang sulit untuk dilupakan. Film ini sendiri berkisah tentang sebuah planet bernama Pandora yang dipercaya memiliki sumber energi yang cukup besar. Beberapa peneliti pun akhirnya melakukan eksplorasi dengan tujuan untuk menemukan berbagai macam informasi di planet tersebut. Tapi tidak hanya peneliti, beberapa orang jahat juga menyusup masuk ke planet itu dengan tujuan untuk menguasai segala sumber daya yang ada di planet Pandora. Penduduk lokal planet Pandora yang tidak terima tempat tinggal mereka diusik oleh kehadiran manusia akhirnya memulai peperangan. Dibantu oleh makhluk-makhluk fantasi khas planet Pandora seperti naga dan jaguar raksasa, peperangan besar pun tak terhindarkan. 1. Avengers Endgame Dan di peringkat pertama, film perang makhluk fantasi yang seru untuk ditonton adalah film Avengers Endgame. Usaha Iron Man dan superhero lainnya untuk mengalahkan Thanos beserta segala monster dan pasukannya menjadikan film ini sebagai film terlaris sepanjang masa. Scan peperangan di akhir film benar-benar membuat film ini terasa sangat epik. Well, itulah ketujuh film perang makhluk fantasi terbaik. Ada rekomendasi film lain guys? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!